Hai, balik lagi di Youtube channel aku Yana Katrina Kali ini aku bakal share ke kalian Peralatan apa aja yang aku pake Untuk memulai sebuah channel Youtube Jadi, sebenernya ini aku masih Belum mau bikin video, cuman Kemarin banyak banget yang DM dan inbox Minta di spill apa aja yang aku pake Jadi disini aku bakal share ke kalian, sekaligus Aku bakal ngasih link-link toko Dimana aku beli semua produk Yang aku pake untuk konten Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih mini studio aku Ditonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara Di subscribe, di like, di komen, dan di share Ke sosial media kalian, so langsung aja Ke videonya Oke, jadi ini tampilan Dari studio, mini studio Aku, gitu, jadi sekarang aku pindah Ke ruang tengah, sebenernya Ini adalah ruangan makan, tapi karena disini Jarang dipake, jadi aku Pindah kesini, sebelumnya itu Aku di ruangan sebelah sini, ini ruangan Tamu, tapi pas mau pasang Softbox itu menurut aku terlalu Kecil ya, jadi berhubung di ruangan Ini jarang, gitu Dipake, jadi aku pindah ke sebelah sini Nah, jadi ini tampilan dari dekat Jadi di belakang ini sudah ada lemari Bawaan, gitu, jadi Berhubung, karena ada lemari ini Makanya aku mikirnya mendingan pindah Ke ruangan tengah ini, biar aku gak nambah Beli lemari, soalnya Produk makeup itu kan kadang Yang dikirim brand itu cukup banyak ya Jadi kalau misalkan aku masih di depan itu Kayak gak cukup gitu ruangannya Nah, di belakang sini ada backgroundnya Ini baru aku beli Sama ada lampu Untuk backgroundnya Dan untuk di tengah ini Depan ini ada trolley Ini biasanya aku naruh barang-barangnya Campur aduk lah Kemudian disini ada softboxnya Nah, ini kalau tampilan dari depannya Kayak gini Jadi di kiri kanan itu ada softbox Kemudian yang di tengah itu ada ring light Sama kipas Karena kalau gak pake kipas bisa panas banget, say Nah, di samping itu ada tumpukan bandau sih Jadi rak yang aku isi untuk produk-produk yang bakal aku review Nah, ini untuk ring lightnya sendiri Aku pake dari Photo Plus Jadi ini yang RL18 Max Jadi ini on-offnya Sudah ada dimmernya juga Jadi dia kalau nyala kayak gini Untuk penerangannya sendiri Aku pake di 46% aja Soalnya kalau misalkan 50 itu kayak kenceng banget Terus disini sudah ada dimmernya Jadi untuk Kayak gini, nurunin, naikin Terus ini aku belinya Sudah sama ininya ya Tripod Jadi satuan gitu Untuk harganya sendiri Ini aku beli dari 2 tahun lalu Itu harganya di 2 juta 2 juta pas itu sudah sama ongkos kirim Aku belinya di Surabaya Tapi sekarang kayaknya harganya itu sudah di 1,5 sampai 1,7 gitu Nanti aku taruh linknya Nah untuk softboxnya sendiri Kayak gini Aku beli Ini sudah paket Jadi aku beli 2 Dapatnya 2 softbox Sama background Terus softboxnya ini Sudah dapet sama Tripodnya Jadi enak Terus ini 1 titik ya Jadi kalau mau dinyalain Tinggal ditekan gini Ini nyala kayak gini Nah jadi ini untuk tampilan depannya Dari softbox Nah ini softboxnya cuma 1 titik ya Jadi aku gak beli yang 4 titik Aku beli yang 1 titik aja Kayak gini dalamnya Jadi cuma untuk 1 lampu Nah ini ada kain diffusernya Jadi ini untuk bikin cahayanya gak terlalu strong Nah jadi untuk tampilan depannya Setiap kali aku ngontain itu kayak gini Jadi disitu ada softbox pertama Kemudian di bagian tengah itu ada ring light Kemudian disitu juga ada softbox Nah ini meja kerjanya Ini udah rusak Terus di bagian situ ada trolley Ini trolleynya Random sih isinya Barang-barang yang bakal aku pakai Dan yang gak penting-penting amat Aku taruh situ Kemudian di atasnya itu ada ATK Jadi buat apa Kalau misalkan ada yang order paket di Shopee aku Itu biasanya aku akan ngerjanya disini Di belakangnya itu ada air soft lens Ada pembersih make up Terus di meja ini ada Pertama itu ada Ini aku beli di Shopee juga Laci-laci kayak gini Jadi ini aku isi untuk kayak bedak Kemudian blush on Jadi peralatan makeupnya aku taruh sini Foundation Jadi aku pisah-pisah Yang di atas ini bagian blush on Bedak sama highlight Kemudian yang di bawah sini Primer, foundation Di paling bawah ini Peralisan dan bagian eyeliner Alis Nah sebelah sini itu Soft lens isinya Dan makeup yang saset Sama Ini produk Viva semua Karena aku banyak banget Sering Eh sering Sering banget Review produknya Viva Jadi aku taruh sendiri Nah kemudian yang paling bawah ini lipstick Ini semua aku taruh sini Jadi ini yang bener-bener Sering aku pakai Untuk bikin video Gitu Nah kemudian disini ada Tripod Ini tripod meja Ini aku belinya Di Shopee Kalau gak salah lupa Ini yang merek Ulanzi Kalau gak salah Ini bentar ya Aku cek harganya Untuk tripodnya sendiri Itu harganya Rp116.000 Tapi itu cuma tripodnya aja ya Gak sama Pengait Tempat taruh HP ini Kalau misalkan kalian mau pakai Set sama tempat HPnya Itu kena di harga Rp235.000 Gitu Nah kalau yang ini Lacinya sendiri Ini harganya Bentar nyontek Itu harga lacinya Rp24.000 Rp24.500 per satu Kayak gini Disini aku beli 6 Kemudian setelah itu Di meja kerja juga Aku taruh reflektor Jadi ini bagus banget Untuk bikin Apa ya Cahaya Di make up aku itu Lebih Nyentrong gitu Jadi semua Kiri kanan Atas bawah itu Ada pantulan Cahayanya Nah untuk Apa Ini reflektornya sendiri Ini aku beli Di harga Rp69.000 Kemudian Sudah pasti ada kaca ya Ini cuma Rp26.000 Tapi aku rasa Ada sih Yang lebih murah dari ini Tapi nanti aku taruh linknya Kemudian ada Tab Tab ini biasanya Aku pakai untuk Script video Jadi briefing segala macam Dari brand itu aku sudah ketik disitu Biar gampang Kemudian disini ada kalender Kalender ini untuk Jadwal ya Biar aku gak lupa Jadwal untuk Store Apa Store Draw video ke brand Kemudian disini ada Segala macam Air soft lens Mix and spray Kemudian parfum Biasanya aku sebelum kerja Selalu pakai ini Biar mood Ada kapas Nah disini juga ada tempat brush Untuk tempat brushnya sendiri Itu aku beli di harga Rp38.000 Jadi aku beli dua Kemudian disini Seperti biasa Koleksi bandoku Jadi aku gak beli tempat Bando lagi Aku cuma taruh di Keranjang susun Kayak gini Ini keranjangnya pun Murah banget Tapi aku lupa Aku beli dimana Nanti aja Kalau misalkan aku sempat Atau aku ingat Aku masukin linknya Di tengahnya itu Aku taruh tisu Biar gak taruh di meja Kan kalau taruh di meja Tisunya itu makan tempat Kemudian di bawah ini Rak kedua ini Biasanya Aku pakai untuk Naruh produk-produk Yang bakal aku review Di bawahnya ini Random si tas-tasnya Kemudian di sebelah sini Ada meja kecil Yang aku taruh Buat foto produk Ini juga sudah ada Reflektor Tapi reflektor yang kecil Jadi khusus untuk Foto produk Kalau di belakang ini Lemari yang aku bilang tadi Nah lemari ini kan Memang sudah ada bawaan ya Dari sini Nah ini biasanya Aku Simpan untuk Aksesoris Konten Jadi kayak Laca mata Kuku palsu Jepitan rambut Heasan kepala Dan segala macem Kemudian yang Dilaci kedua Ini biasanya Baju-baju yang Sering aku pakai Untuk Bonta ganti Bikin konten Sama di bawah juga Baju Karena aku dalam sehari Kadang bikin 2-3 video Jadi Memang harus Bonta ganti Nah kemudian Ini backgroundnya Ini background yang Aku bilang tadi Ini backgroundnya Yang aku beli Sepaket sama Softbox Ini 2 meter Kemudian yang Kayaknya juga Nanti aku Sepil harganya Kalau di bagian belakang Ini ada Wig Lamput palsu Ini hairnetnya Aku cuma lempar sembarangan Yaudah gitu aja Kalau yang di bawah ini ya Peralatan untuk Packing orderan Di Shopee Nah disini ada Apa Untuk Lampu backgroundnya Kayak gini Ini backgroundnya sendiri Tiang backgroundnya ini Sudah Sepaket sama Tempat lampunya ini Jadi aku beli Tiang Yangnya kayak gini Tripod biasa Tapi kokoh Sama Sudah sama Tempat lampunya Tapi lampunya itu Aku beli sendiri Ini aku beli yang Bardi X Shopee Ini yang 9 watt Nanti aku spill Harganya aku lupa Nah ini Kalau misalkan Dia nyala Kayak gini Nah kalau di Laci meja ini Ini laci yang Paling atas ini Sudah rusak Jadi gak bisa ketutup Bukannya juga Harus hati-hati Kalau di Laci atas ini Aku taruh Nyal kitab Sama buku-buku Penting Kayak kuitansi-kuitansi Untuk pembelanjaan Terus Di bagian bawah Ini Ini isinya Skincare Karena kan Skincare itu Kalau disimpan Gak boleh kena Sinar matahari Jadi biasanya Aku masukkan dia Kedalam laci Biar lebih aman Nah disini ada Eyeshadow Eyeshadow ini Aku beliin tempatnya Jadi rapi Gak Cemong kemana-mana Kemudian Ini ada Spons Di dalam sini juga Ada stock Spons Ini aku lupa Beli berapa Nanti aku taruh Linknya aja Jadi ini untuk Stock Spons Sama Skincare Skincare Nah yang paling bawah Ini Ini Viva juga Sama Ya random-random lah Untuk packing-packing Paket So itu dia Video studio mini aku Semoga video ini Menginspirasi kalian Yang mau memulai Channel youtube Yang berkecimpung Juga di dunia Beauty Semoga video ini Bisa ngasih Referensi-referensi Ke kalian Untuk pembelian Barang-barang Yang dibutuhkan Saat kalian Ngonten beauty Nah tips dari aku Seperti yang aku bilang Kalau misalkan Kalian baru mau mulai Gak harus kalian Langsung beli Semua seperti ini Kalian pakai Apa aja yang ada Minimal yang harus Kalian punya itu Adalah HP Untuk merekam Konten kalian Karena aku sampai Sekarang pun Sudah jalan 3 tahun Nge-youtube Itu tetap pakai HP Karena kalau pakai Kamera ribet Say gitu Dipindah-pindah Kecuali ada timnya Tapi karena disini Aku kerja sendiri Jadi aku lebih senang Pakai HP Nah selain HP Selain alat untuk merekam Kalian juga butuhkan itu Yang paling penting Itu adalah ring light Tapi kalau pun Kalian gak punya ring light Itu kalian bisa pakai Cahaya ilahi Atau kalian pakai Cahaya sinar matahari Jadi gak harus Dipaksakan Harus beli ring light Jadi pintar-pintarnya Kita untuk Memanfaatkan Apa yang ada Gitu Jadi itu aja sih Jadi kalau misalkan Kalian sudah Mulai menghasilkan Baru kalian upgrade Satu-satu Gak harus langsung Jebres gitu Aku sendiri Butuh waktu sampai Tiga tahun gitu Dari awal mountain Untuk berani Untuk upgrade Karena aku prinsipnya Satu Kalau misalkan Pendapatan itu Belum gede Jangan sampai kita Upgrade segala macam Itu berlebihan Berlebih dari Apa yang kita dapatkan Prinsip aku Kayak gitu Jadi Kenapa aku tunggu Sampai Selama itu Karena aku Benar-benar mikir Kalau misalkan Aku sudah yakin Ini pendapatannya Bakal konsisten Dan pendapatannya Sudah melebihi Dari yang bakal aku keluarin Untuk nambah-nambah Peralatan Ya itu baru aku berani Nah Jadi setelah aku upgrade Kayak gini Aku ngerasain Memang benar-benar Banyak banget perbedaannya Plus yang paling penting Itu endorsean Makin lancar Saya gitu Jadi buat kalian Yang Suka sama video ini Jangan lupa untuk Di like Di komen Dan di share Ke sosial media kalian Buat kalian yang mau Beli setiap produk Yang aku review Di video ini Langsung aja ke Deskripsi box Disitu sudah ada link Pembelian produknya Buat kalian yang mau Request makeup-makeup Tertentu Boleh langsung komen Di video ini Buat kalian yang sudah nonton Sampai selesai Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya